Kamu beneran serius pernah masuk gue? Terus gimana perasaan suami kamu dan tangkepan suami kamu saat kamu ketangkep itu semalat kira-kira lain gitu ya? Kan konormalnya kita punya banyak kebutuhan, baik itu kebutuhan hidup, jasmani maupun rohani, cara menunginya sendiri gimana? Emang layangnya kemana mohon markup nih? Kenal narkoba, tau narkoba tuh sebenarnya. Kalau di dalam penjara kamu bisa pakai, kamu bisa call on zoom juga segala macem. Itu sipir tau apa? Sipir ya dimana? Iya tau? Sipir. Pernamain sama sipir juga? Itu gimana ceritanya? Hai hai hai, balik lagi di bincang tanya pasnya di konten pilotop bersama gue Anika Atas. Let's talk before sleep. Nah malam hari ini kita punya cerita yang sedikit berbeda, karena ada seorang wanita dan ternyata ini adalah seorang mantan marapi dan... Halo mbak gue. Halo. Aku agak deg-degan maksudnya, biasanya kalau laki-laki masuk penjara tuh kan maksudnya ya udah lah ya biasa aja. Kalau perempuannya agak-agak gimana nih ya? Kamu beneran serius pernah masuk gue? Bener. Kasus apa? Kasus narkoba. Kasus narkoba? Iya. Wow. Gimana ceritanya dong mbak? Ceritain. Ceritanya pada malam itu saya lagi transaksi pembelian narkoba bersama mantan pacar. Gak tau ininya kita... Gimana ya? Mungkin ada mulut kali ya. Mungkin udah TO juga gak sih? Mungkin udah TO juga akhirnya ketangkep gitu. Iya mungkin. Dan akhirnya ketangkep. Ya udah. Jalanin aja. Gimana rasanya saat ketangkep? Ya gimana ya. Maksudnya kan pasti berurusannya dengan hukum kan gitu. Dan pasti ini di penjara nih gitu. Gimana rasanya? Ya biasa aja sih karena kan kita udah gimana ya. Kalau kita berani ngonsensi itu. Berarti kan kita udah tahu. Resikonya. Resikonya itu kita harus di penjara. Gimana waktu itu di dalam? Lumayan lama sih. 3 tahun. 3 tahun di dalam. Tunggu. Berarti waktu itu kejadiannya kamu sama mantan pacar kamu. Tunggu. Emang belum. Kondisinya saat itu memang. Tunggu deh. Mantan pacar terus sekarang udah jadi suami atau gimana? Iya. Jadi saya punya suami. Tapi saya punya pacar. Wow. Berarti kamu selingguh. Iya. Terus gimana perasaan suami kamu dan tangkapan suami kamu saat kamu ketangkep. Terus sama laki-laki lain gitu. Ya. Gimana ya. Suami juga kan dia memakai yang seperti itu. Jadi ya sama aja. Tapi kan kondisinya kamu ketangkep gak sama suami kamu. Kamu ketangkep sama si selingkuhan kamu gitu kan. Iya. Karena suami saya pas lagi ada pemeriksaan itu. Itu tuh lagi ada. Gimana ya. Penggerbekan. Suami saya melarikan diri. Untungnya di rumah itu gak ada ketinggalan barang. Sedikitpun. Gitu. Tapi pun sih gak bisa. Gak tahu kalau saya juga gak tahu. Kalau ada suami. Suami udah lari kemana. Dia gak tahu. Kalau pulang-pulang gak ada kabarnya. Dia udah. Saya. Maka itu. Karena emang kita kan kalau udah merasain. Udah ya. Tapi bakalan dikanduan gitu. Akhirnya kamu makanya dengan laki-laki lain. Iya. Tapi posisi saya tuh. Saya bersuami. Cuma suami saya pergini. Karena waktu itu sempat digerbak di rumah. Iya. Oke. Lalu. Gimana tuh. Di dalam penjara. Di ini gak. Biasanya kan kalau. Apa sih. Narapidana baru tuh. Biasanya ada yang namanya. Di pelonco ya. Atau apa ya. Di bully. Di bully gitu-gitu. Ya pastinya ada. Namanya kan kita juga narapidana baru. Pastinya ada di bully. Sama teman satu saya. Di apain. Di bullynya tuh di apain mbak. Ya. Ya. Ditanyakin sih. Masuk sini. Kasus apa. Ya. Saya bilang. Narkoba. Ya udah. Mereka. Loh. Satu sel itu ada. Beda kasus kok. Banyak kasusnya yang beda. Bukan cuma narkoba aja. Tapi di satu sel itu. Maksudnya memang khusus perempuan. Atau memang dicampur dengan laki-laki juga. Saat itu. Memang khusus perempuan. Khusus perempuan. Yang. Tapi sipirnya. Sipirnya baru ada yang cowok. Ada yang cewek. Kan ruangan cewek tuh beda. Ruangan cowok beda. Lalu selama di dalam bui. Itu gimana kondisinya. Maksudnya gini. Kan konormalnya kita. Kan kita punya banyak kebutuhan. Baik itu kebutuhan hidup. Maksudnya jasmani maupun rohani. Itu cara menuhinya sendiri gimana kamu. Ya. Kalau saya sih. Kalau emang lagi. Gimana ya. Lagi pengen. Atau lagi gimana. Kalau memang ada yang menjemuk. Ya udah. Kadang kita ngampiaskannya tuh. Masuk basi. Lalu. Tapi ini kalau suami jenguk. Suami tetap jenguk gak sih. Maksudnya selama kamu di dalam penjara tuh. Enggak. Kan dia jadi burung. Jadi. Oh. Jadi sama tiga tahun tuh. Kamu gak pernah dijemuk. Enggak. Yang dijemuk saya itu. Pacar. Pacar dia sering dimaksin. Apabila pacarnya sempat ketangkap. Terus bebas. Atau pacarnya memang. Enggak. Enggak dimasukin bui. Enggak. Enggak ketangkap. Oh. Karena yang pakai kamu. Dia enggak gitu. Iya. Dia cuman. Saya waktu itu. Cuman. Saya lagi terangkan sih. Pembelian. Nah. Ya ampun. Enggak. Aku pikir. Kamu tuh. Maka bareng sama pacar kamu. Aku pikir gitu. Enggak. Enggak. Tapi dia tahu. Kalau sesuatu. Dia senter ngarang. Tapi gimana? Namanya orang udah kecanduan. Agak susah. Dilarang gimana juga gak bisa. Ibarat kita. Yang namanya udah. Udah biasa minum kopi. Sekarang. Satu hari aja. Enggak minum kopi. Rasanya. Kan udah beda. Oke. Make sense sih. Nah lalu. Apa namanya. Kalau. Aku kan. Aku kan taunya maksudnya. Kalau. Kalau main di dalam bui itu kan. Kita harus yang sewa tempat. Gitu-gitu kan. Nah kalau kamu sendiri gimana? Mainnya gimana? Di kamar lagi. Karena kalau. Kalau kita sewa tempat. Sahir. Buat. Gimana ya. Kita juga memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Boleh. Iya. Kurang gitu. Jadi ya udah. Kita cari tempat. Sekiranya aman. Dan. Itu. Enggak ngeluarin dia. Emang bisa main di kamar mandi. Ya. Kalau memang. Lagi ke pengen sih. Gak ada kata yang gak bisa. Oke. Ya Allah. Kok. Ini ya. Maksudnya apa ya. Ini satu hal yang baru sih. Maksudnya memang. Baru aku tahu. Nah terus. Kalau. Kalau gak sama mantan. Kamu menuhinya gimana? Pernah gak sih main sama temen satu sel gitu? Pernah. Sama perempuan juga. Iya. Itu kamu yang mau atau memang dia yang. Awalnya itu. Saya tuh gak tahu yang seperti itu. Jadi temen emang mungkin dia lagi. Formanya lagi naik ya. Atau lagi tinggi gitu kan. Dia pengen atau gimana. Dia deketin saya. Ya. Ya udah. Ya. Gimana gimana gitu. Akhirnya kejadian. Akhirnya kejadian. Dan. Kita juga ya. Ya udah lah ya. Itu juga kan karena emang. Kebutuhan. Bukan kemauan kita. Kebutuhan kita. Gitu. Jadi ya udah. Enggak. Ya kayaknya. Nah kalau untuk memenuhi kebutuhan. Kayak. Harian kamu. Kan disana kan maksudnya. Eh boleh masukin handphone kan? Boleh. Boleh banget. Tapi ya harus. Diem-diem. Jadi kalau misalnya ada pengawasnya itu. Lagi ngontrol. Atau lagi ngeliatin. Ya pandai-pandai kita buat. Naruh itu HP dimana. Nah terus kalau untuk menuhi kebutuhan hari-harinya. Kayak. Untuk makan segala macem. Beli. Beli ini itu segala macem. Gimana? Kan kita megang HP. Sekarang kan jamannya canggih. Kita bisa. Nelpon pacar. Minta kirim uang. Udah. Kan dikirim. Nah nanti kalau pas dia lagi busuk kita. Dia pasti. Saya suruh bawa. Sedikit. Narkoba. Buat. Ya kita bisa ngerasain walaupun gitu. Oh di dalam itu masih bisa pakai juga. Masih. Yang penting kan sekarang. Sepintarnya kita. Pertama kali kamu kenal narkoba itu emang kapan mbak? Di ini sama suami atau gimana? Iya. Sama suami. Dikenalin sama suami. Dikenalin sama suami. Dikenalin sama suami. Tapi dia lagi macai. Emang lagi. Gimana? Saya disuruh. Cobain. Kata dia enak. Kamu bakalan melayang-layang kemana. Kamu bakalan. Emang melayang. Emang melayangnya kemana? Mohon maaf nih. Kalau aku nggak paham. Emang kalau makin narkoba itu melayangnya kemana? Maksudnya tuh. Pikirannya tuh jauh lebih tenang gitu. Jauh lebih santai. Kita nggak emosian. Pokoknya mbaknya enak lah gitu. Ya kan kita susah nyari tanya kalau mbaknya nggak ini kan. Kan susah. Tapi sedalam apa sih kamu tuh kenal narkoba? Tau narkoba tuh sedalam apa? Lumayan dalang sih. Emang nyandu saat itu? Iya emang nyandu. Lalu apa namanya. Kalau di dalam penjara kamu bisa pakai. Maksudnya bisa kolam sum juga segala macem. Itu sipir tau. Sipir ya dimana? Iya. Sipir. Kalau yang tau ya. Gimana ya? Masih tutup mulut aja. Iya. Masih tutup mulut. Karena kan sekarang kebanyakan juga ya. Bukan. Gimana ya. Ada juga kan ya yang sipir pasti dia makai gitu kan. Cuman kan. Dia juga pastinya pandi-pandi dia makai. Karena kan kalau ketahuan otomatis jabatan dia sebagai sipir turun gitu. Sampai sepengaruh itu ya. Iya. Tapi pernah gak sih dia ajak mens sama sipir? Iya. Pernah sih. Pernah mens sama sipir juga. Itu gimana ceritanya? Kamunya emang udah kepengen banget? Atau memang sengaja orang itu minta ke kamu untuk melayani dia atau gimana? Pada saat itu sih emang lagi kepengen ya. Nah pas lagi kita lagi ada kegiatan rutin. Iya. Nah. Kayak kan. Pergi tuh. Pilot. Dia hanya ngikutin dari belakang. Terus dia ngomong begini begitu. Ya udah. Akhirnya. Akhirnya. Pok-pok cerot. Iya. Itu sering kali atau memang saat itu aja sekali itu udah? Atau memang sempat terulang? Awalnya sih itu pertama kali. Iya. Dan itu tuh ya kita ngerasanya gini ya. Kok? Bisa ya? Gitu. Tapi ya lama-lama karena emang itu kebutuhan juga. Dan dia juga emang mau ya udah. Jalanin aja. Yang penting kan sekarang. Kita hidup itu kan diesel itu butuh uang ya. Butuh buat kebutuhan yang sehari-hari. Jadi ya udah. Buat saya sih selagi itu masih ada yang berhubungan dengan uang. Apa sih uang gitu? Jadi semuanya dihalalkan ya. Segala cara dihalalkan untuk. Nah biasanya kalau siapa namanya. Dulu di lebih sering bukan lebih sering. Mungkin dulu di jenguknya sama pacar. Terus pacar sampai saat. Sampai kamu bebas itu masih tetap berhubungan. Masih. Setia sekali. Setia sekali. Tapi emang gimana sih rasanya maksudnya. Pernah gak sih kamu ngelakuin hubungan seksual itu sambil kamu menggunakan narkoba? Pernah. Nah itu rasanya gimana? Rasanya tuh ya. Lebih. Lebih ini mungkin ya. Iya. Karena. Gimana sih? Lebih menikmati. Gimana sih rasanya ya Allah. Gue sih gak ngerti. Maksudnya narkobanya tuh efeknya rasanya kayak gimana kan bingung. Jadi untuk. Meimajinasikannya agak sulit. Rasanya tuh ibarat kan dunia milik sendiri. Yang lain ngontrak. Iya. Yang lain ngontrak. Tapi apa namanya tuh kegiatan sehari-hari di dalam gue itu apa aja? Iya. Gimana ya. Gimana ya. Kegiatan kita sehari-hari ya. Paling kalau memang lagi gak ada kegiatan gue tidak. Iya kita mah. Santai-santai aja. Santai-santai aja. Kadang ya. Sesama temen-temen cewek gitu ya. Saling pijit-pijitan. Udah gitu aja. Tapi waktu kamu kesana tuh pernah dibuynya. Buynya gimana? Pernah dibuynya gak sih kalau kamu sendiri? Eh dibuynya. Dibully. Pernah dulu. Ya sampai dibuat nangis sih gitu. Dibuat nangisnya kenapa? Iya dia bilang sih masih mudah kasusnya narkoba. Dibitu-gituin. Harusnya apa dong kalau masih mudah harusnya kasusnya apa? Iya gak tau. Mungkin karena memang orang itu kasus-kasus kriminal ya kali ya. Kasus pembunuhan atau apa gitu kan. Jadi ya. Ya mungkin mereka. Sempet sih saya disuruh mijitin mereka. Sayangnya gak mau. Saya rambutnya dijambak sama dia sampai nangis. Kamu mau saya bunuh disini. Saya tuh masuk sini gara-gara membunuh orang. Jadi saya. Ya mau gak mau ya. Udah mijitin aja gitu. Sampai. Ntar kalau misalnya kita mijitin yang gak kerasa. Gak buku gitu. Haaa. Seserau itu di dalam ya. Tapi maksudnya gini. Itu berlangsung berapa lama? Atau selama kamu di dalam penjara kamu diperlakukan seperti itu. Enggak. Itu berlangsung selama. Awal-awal aja. Awal-awal aja. Iya. Tapi udah kesininya. Ya udah. Kita mah udah kayak. Gimana ya. Sel itu bagi kita bukan hal yang buru. Jadi udah biasa aja. Iya udah biasa aja. Oke kamu. Kamu pernah berhubungan dengan temen satu sel. Pernah berhubungan dengan laki-laki normal. Pernah berhubungan dengan supir juga. Kamu nih. Memang karena kebutuhan. Atau memang kamu ada background. Apa namanya. Biseksual gitu. Satu sih karena kebutuhan juga. Kebutuhan kan. Gimana sih. Ya kalau memang kita udah. Hormon udah tinggi. Siapa sih yang bisa ingin. Kan gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa kontrol. Kalau memang pas lagi gak terlampiasin ya. Kayak mukul-mukul tembok sendiri. Atau marah-marah sendiri. Sampai segitu parahnya emangnya. Iya. Itu mungkin efek dari si. Narkoboynya itu sendiri gak sih. Iya mungkin sih. Karena masuk ke normalnya manusia. Rasanya kayak gitu-gitu amat. Wih kes hori-horinya gue. Kayak gue gak mau noncok-noncokin tembok gitu. Iya karena ke. Emang salah satu efek dari itu juga. Efek dari itu juga. Jadinya kacau ya. Iya. Untuk melampiasinnya juga minum. Akhirnya. Berbuat. Di luar kontrolnya kita. Setelah keluar. Dari. Penjara tuh rasanya gimana. Terus lu kayak lingkungan. Lingkungan sendiri gimana. Keluarga, tetangga. Ya setelah keluar dari. Sel. Seneng sih keluar dari sel. Cuman. Nah. Kita itu sama keluarga itu jadi kayak. Kalau keluarga sih biasa-biasa aja. Cuman kayak tetangga. Teman. Yang tadinya deket sama kita jadi menjauh. Sudah pastikan. Karena kan mereka pasti. Ah. Gak maulah kita berteman sama mantan api. Apalagi gara-gara. Kasusnya kasus narkoba gitu kan. Jadi. Malu. Punya teman api. Punya teman. Pemakai. Ya udah. Saya emang ya. Fan-fan aja sih. Kamu mau temenan sama saya silahkan. Enggak ya silahkan. Itu aja. Saat kamu masuk ke dalam. Penjara. Kan sudah bersuami. Hidupnya anak gitu gak. Belum. Oh satu tuh belum punya anak. Belum punya. Masih kedua sama suami. Karena belum pengen punya anak juga sih. Nah. Pertama kali kamu merasakan berhubungan seksual di dalam penjara. Itu gimana? Rasanya. Sensasinya gimana? Ya. Sensasinya beda sih. Sama yang biasa kita di rumah ya. Kalau biasa di rumah kan lebih nyaman. Lebih tenang. Kalau disitu kan harus buru-buru ya. Buru oke. Kita ngebahasakan selalu buru-buru. Seberapa cepat main di dalam duit? Ya. Paling juga gak sampai satu jam. Udah kelamaan tuh satu jam. Tengah keburu ada yang gede-gede kamu mandi. Ya gak mungkin satu jam juga dong. Paling lima menit ada gak? Kesegituan. Ya kurang lebih lima menit lah. Gak sampai 10 menit. Ke 15 menitan kelamaan tuh. Tivo gak mau ya kan. Harus. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Cepetan keluar. Yang penting udah keluar udah ya. Iya plong ya. Kalau hasratnya sudah tersalurkan tuh rasanya plong gitu. Ya emang. Tapi ada hal-hal yang di luar dugaan kamu gak sih? Di luar nalar kamu. Oh di dalam duit gini. Oh ternyata ini seperti ini loh. Ada gak sih? Ya awalnya sih gak nyangka sih ya. Kenapa masuk sel di Tukobisa ya. Masuk sel dan sempat berpikir. Coba kalau dulu gak pakai ini. Mungkin gak masuk. Itu penyesalan kali ya. Itu lebih penyesalan mungkin ya. Lebih penyesalan. Tapi ya. Oh cuman jalanin. Oh ternyata begini. Hidup disini. Kita juga masuk sel juga dikasih makan kok. Tapi kan makannya gak seenak di luar sel. Iya namanya juga kita gak kerja kalau mau enak ya. Ada uang sendiri. Kebutuhan sehari-hari. Mau makan kita bisa beli. Gini gitu. Kalau gak ya. Kalau lagi gak ada uang ya. Terima aja padanya mau makan apa aja. Yang penting perut kenyang. Udah. Sempel itu ya. Sempel itu ya. Karena memang udah gak bisa berbuat apa-apa juga. Iya. Tapi benar ya. Masih kalau di dalam sel itu. Kan ada pilihan-pilihan kamarnya gak sih. Kayak. Bisa. Kan ada tuh yang. Sekamar. Sendiri. Terus ada fasilitas. Fasilitas tertentu gitu. Bener sih. Kalau yang ada. Kalau yang pas ada dirinya mah. Ya mereka. Bebas lah ya. Bebas. Mau pilih apa juga. Bener. Di temen yang gak ada duitnya. Ya udah. Biasa-biasa aja. Dalam satu sel beberapa orang juga. Ya udah lah ya. Ibarat kita kayak. Ikan asin disusun juga. Ya udah. Biarin dah. Gitu. Tapi biasanya kalau. Apa namanya. Contoh ya. Ini. Ini sedikit intermezzo. Kayak kamu main sama mantan kamu. Terus main sama temen satu sel. Main sama sipir. Itu maksudnya. Emang udah jadi rahasia umum. Maksudnya kayak temen-temen satu sel tau. Atau memang. Yang. Ya udah. Kamu. Kamu keep aja sendiri. Ya. Temen-temen saya udah tau sih. Cuman ya. Ya udah. Ya masing-masing aja. Masing-masing aja. Karena kita kan gak. Karena mereka juga seperti itu mungkin. Karena mereka. Seperti itu kan gak mungkin. Udah berapa tahun gak kepengen kayak gitu. Gak. Misail lah. Apalagi yang bertahun-tahun. Sedangkan yang sebulan dua bulan. Bahkan yang semingguan aja. Kalau lagi kepengen kan. Hormon lagi tinggi. Ya mau gimana. Mencari pelampiasan. Ya Tuhan. Lalu. Lalu. Apa namanya. Sebelum masuk. Kamu udah konsum. Itu berapa lama? Tulang lebih. Sekitar. Dua tahun. Dua tahun. Dua tahun konsum narkoba. Ya. Itu yang bikin ini ya. Apa kecanduan. Karena. Ya dua tahun cukup lama lah. Aku rasa. Kalau dua tahun. Untuk konsum narkoba. Gitu. Ya kan. Kalau kita udah kecanduan. Ada gak ada uang nih. Harus ada. Gimana. Nah kalau gak punya uang. Gimana belinya. Ya kalau gak punya uang. Telepon. Temen aja. Saya mau. Tapi gak punya uang. Udah. Entar aja bayarnya. Gimana yang penting. Makai dulu. Gitu. Ya udah. Temen-temen. Temen juga mungkin bandar ya. Jadi. Ya udah. Sini tinggal makai. Gitu. Lalu gimana. Setelah keluar penjara. Gimana. Gimana caranya kamu bisa. Mengembalikan kepercayaan. Ya suami. Keluarga. Atau kamu keluar. Ya udah keluar aja. Biasa aja. Mereka mau. Mau percaya. Suka gak. Ya udah. Mereka mau menerima kamu. Suka gak. Ya udah. Kalau buat kembaliin. Kepercayaan keluarga. Susah ya. Kepercayaan itu. Kalau udah. Sekali. Sirna ya. Gak bakalan bisa seutuhnya lagi. Kembali. Cuman ya berubah. Jadi. Berubah aja. Biar supaya mereka taunya. Kita gak pakai lagi. Atau gimana. Yang penting gak pakai di rumah lah. Gitu. Di dalam rumah itu ya dikondisiin ya. Mereka tahu kalau kita tuh udah berubah. Oh berubah. Ini udah. Udah gak seperti itu lagi. Mungkin udah kapok. Karena udah pernah masuk penjara. Atau gimana kan gitu. Nyatanya kan di belakangnya mereka tetap kita konsumsi. Udah gitu. Tapi kalau sekarang masih pakai enggak? Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak? Udah tobatan nasuha. Tapi apa. Ini gak sih sempat kepengen untuk. Gue pengen. Pengen deh kangen deh untuk. Konsum itu lagi. Enggak sih. Udah total kamu lepas. Total. Nah proses. Proses lepasnya itu dimana? Setelah keluar penjara kah? Atau butuh proses. Butuh proses yang lumayan lama ya. Karena kan. Kalau kita udah kecanduan itu gak bisa langsung. Pengen. Ah udah. Pengen udahan gak mau lagi. Kan gak bisa. Pasti itu pelan pelan pelan. Tapi. Tetap sih. Kadang kalau memang kita. Namanya udah kecanduan. Kalau memang lagi pengen. Atau gimana ya. Yaudah. Kadang. Ya teriak-teriak gak jelas. Kadang diam. Kayak orang bongong. Atau. Kayak orang. Depresi. Kayak orang depresi sih jatuhnya. Seperti itu. Tapi lama. Lama-lama. Gini ya. Apa pernah berdamai dengan diri sendiri. Dan efek-efeknya itu hilang. Iya. Suami sendiri udah. Sama-sama bersih udah saat ini. Udah. Alhamdulillah udah sama-sama. Lalu. Sekarang sibuknya apa dong. Kalau udah. Ini. Enggak ada sih. Sekarang sibuknya cuman. Ya. Urus anak sama suami. Ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga yang baik aja. Amin. Oke kamu pesen-pesen kamu. Untuk ini. Untuk apa namanya. Perempuan-perempuan di luar sana. Yang masih mengkonsumsi narkoba. Atau enggak. Buat teman-teman yang memang. Pernah merasakan. Eee. Ceritan di dalam bui. Ceritan. Sensasi. Berhubung seksual di dalam bui. Pesan-pesannya gimana. Ya. Pesannya sih. Buat perempuan-perempuan. Di sana. Yang. Masih. Makai. Mengkonsumsi narkoba. Sebelum mereka ketangkap. Sebelum kalian ketangkap. Ya. Lebih baik disudahin. Karena hidup di dalam penjara itu sangat. Tidak seindah di luar sel. Iya. Aku happy dengar. Maksudnya. Satu sisi. Ini jadi. Jadi cerita ya. Jadi perbincangan kita. Sharing caring. Untuk teman-teman virtual. Yang di rumah juga. Bisa. Bisa. Bisa tahu. Dan. Dan happy-nya. Memang udah totally. Lepas. Dan narkoba. Semoga hidupnya memang ini ya. Apa namanya. Biar dijauhkan dari hal-hal yang. Iya. Iya kan. Maksudnya. Satu. Ngerusak badan. Dua. Yang ngerusak. Ngerusak pikiran. Ngerusak. Ngerusak hidup. Itu rasanya. Hancur. Lembur. Ya Allah. Karena kalau udah kecanduan itu. Sekali gak kena tuh. Udah kayak orang gila. Bener-bener gila. Maksudnya gila. Kayak frustrasi. Sampe. Iya. Kadang kalau emang. Yang bener-bener udah kecanduan. Berat sih. Sampai. Tangan diiris-iris. Gitu. Buat supaya ngiru apa. Gitu. Biar. Udah bawaannya. Langsung ilang gitu. Tapi kalau tetep aja. Kalau misalnya kita. Gak. Dapet itu juga ya. Ah. Sini kan banyak orang yang. Tewas. Karena benar. Iya. Agak serem ya. Efeknya. Iya. Ada yang perlu sih. Segala macam. Oke untuk teman-teman virtual semuanya. Oke untuk teman-teman virtual semuanya. Jauhi narkoba. Dekati janda. Gak. Gak gitu. Oke. Mbak. Terima kasih sudah sharing-sharing. Gak ada bincang-bincang. Sama aku hari ini. Untuk teman-teman. Jangan lupa. Share. Like. Comment. And subscribe. Bincang Ranjang. Terima kasih sudah menonton. Bincang Ranjang. to yaa. weekly. Teman-teman do da. I'm our site. Let us know before sleep. Nekan Baids. Oh would of of of.